Sekarang kita masuk pada bagian C, halaman 16, mari kita praktekan. Nah disini ada petunjuknya, pikirkan tentang atlet yang kamu pilih dari tugas yang sebelumnya. Nah tugas sebelumnya kalau saya memilih kemarin itu adalah Gracia Poli ya, atau atlet yang lainnya yang jika kamu menginginkannya, kalau ingin ganti atletnya juga boleh. Oke, bikinlah catatan tentang fitur-fitur, ciri-ciri fisiknya, seperti gaya rambutnya, tingginya, terus warna kulit, dan segala macamnya. Kepribadiannya dan informasi-informasi lain, yang di mana, apakah dia sebagai contoh, seperti dari mana asalnya, misalnya di mana tinggalnya, kemudian ke mana dia setelah umur sekian, mungkin pindah ke Jakarta, atau pindah ke mana, seperti itu. Jadi segala sesuatu tentang atlet tersebut. Nah buatlah catatan, kenapa dia bisa menginspirasi kamu. Juga buat catatan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin karena dia orangnya prestasinya banyak, maka bisa menginspirasi, misalnya seperti itu. Itu macam-macam. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, itu akan gampang sekali ya. Kita masuk bagian-bagian D, let's describe. Mari kita menggambarkan. Nah, bekerja berpasangan, bergantian untuk mendeskripsikan atlet kepada teman kamu, menggunakan informasi dari catatan-catatan yang telah kamu buat pada tugas-tugas sebelumnya. Mintalah, tanyalah teman sekelas kamu itu, pertanyaan-pertanyaan tentang atlet tersebut. Misalnya, ternyata teman kamu itu tentang Gresipoli. Ternyata, di mana dia tinggal, misalnya kan, apakah dia memiliki kakak atau saudara, apa-apa saja prestasinya, bagaimana bentuk tinggi badannya, terus berapa berat badannya, dan segala macamnya. Ada tahun berapa dia pensiun dari badminton, seperti Gresipoli itu. Dan segala macamnya. Nah, silakan bebas. Ini tugasnya bebas. Kemudian bagian task 6, berfikirkan dan merencanakan. Apa petunjuknya? Kamu akan menulis sebuah deskripsi dari atlet favorit kamu, yang telah kamu pilih pada tugas sebelumnya. Nah, seperti yang tugas saya kemarin tadi itu, kalau di video saya kemarin, saya memilih Gresipoli ya. Nah, isilah tabel di bawah ini dengan informasi-informasi tentang atlet untuk membantu kamu menuliskan sebuah deskripsi atau gambaran dari atlet tersebut kemudian. Jadi nanti setelah tugas ini, kamu akan diminta membuat sebuah deskripsi ya. Sebagai contoh telah disebutkan, kamu bisa menambahkan kolom-kolom tambahan jika kamu pikir kolom tersebut diperlukan. Nah, ini di kolomnya baru nama, tanggal lahir, personality, nilainya, nilai tambahnya, nama olahraganya, tinggi, badak, tinggi, berat, rambut, kulit, warna kulit, dan segala macamnya, dan pencapaiannya. Nah, mungkin ada tambahan lagi, kalau kamu menganggap perlu, silakan ditambahkan. Nah, ini di sini namanya adalah Lebron James, yang nama, nama kiranya, panggilannya adalah King James. Lahir bulan, tanggal 30 Desember, tahun 1984, confident, determined, yang lain, yang percaya diri, dan tekadnya kuat ya. Dia olahraga basketbol, tingginya 193 cm, dia tinggi, dan beratnya 113 km. Kemudian, Carly, ini gaya bentuk rambut, dan kulitnya agak hitam, agak gelap ya. pencapaiannya NBA, penghargaan, pemain berpaling berpengaruh ya. Kemudian, tim defensif, bertahan ya, paling bertahan di NBA. Kemudian, penghargaan sebagai pemain terbaik, dia di SP, di SP Award. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.